What's up guys, selamat malam Senang rasa ya, saya Tophan Mory Bisa buat video vlog Biasanya JJM Sampai bareng-bareng Kalau ini Tophan buat vlognya Beda dari sebelumnya Ini aktivitas Tophan Yang jarang Tophan posting Ataupun buat dalam bentuk video Langsung saja Video mengenai tutorial Cara suntik yang benar Ini bisa dijadikan sebagai referensi Untuk Anda mahasiswa Jurusan keperawatan Tentunya di sekolah kesehatan Dimana pun Anda berada Nah, dimana Kalau kita menjadi seorang perawat Untuk melaksanakan Tindakan keperawatan Yaitu suntik pasien Obat injeksi Harus perhatikan Prinsip-prinsip lima-lima Benar obat Benar dosis Benar pasien, benar lokasi Benar waktu Benar obat Harus diperhatikan Obatnya apa dulu Apakah obat tersebut Sudah pernah disuntik Ke pasien atau belum Contohnya Obat neurobion Atau ambil kasus saja Ada obat antibiotik Apakah pasien tersebut Sudah pernah mendapatkan Obat antibiotik ini atau belum Kalau belum Alangkah baiknya dilakukan Yang namanya skin test Siapa tahu Ada kecurigaan Yang namanya Alergi terhadap Antibiotik tersebut Selanjutnya Yaitu Benar dosis Harus diperhatikan nih Dosis anak-anak Dan dosis Orang dewasa Sangat berbeda Anak-anak Dosisnya dihitung Melihat dari Berat badan Dan dosis Orang dewasa Juga Sangat berbeda Dan tentunya Agar tidak salah Anda harus melihat Catatan dokter Sebelum menyuntik pasien Yang ketiga Yaitu Benar Pasien Yang harus diperhatikan nih Kalau menyuntik obat Alangkah baiknya Melihat lagi Buku obat Atau buku injeksi Sudah tepat belum Obat ini Untuk pasien si A Jangan-jangan Obat ini Untuk pasien si B Yang kamu suntik Yang keempat Yaitu Benar lokasi Ini juga harus diperhatikan Jangan sampai obat itu Yang harusnya Disuntik Lewat Otot Tapi Anda Suntik Lewat IV Intravena Itu sangat Fatal sekali Emang sih Ada beberapa Obat Yang bisa Melalui Dua jalur IM Atau IV Tapi ada salah satu Obat yang bisa Dilalui satu jalur Jadi harus diperhatikan Cara memperhatikan Hal tersebut Yaitu Di Obat Injeksi tersebut Biasanya Tertera Label seperti Ini Nah Seperti ini Bertuliskan IM Berarti Obat ini Suntiknya Lewat Otot Ya Tapi Obat ini juga Bisa juga Lewat IV Intravena Ini untuk Neurobion Injeksi Yang bakal Tovan Akan suntik Untuk Tovan sendiri Dan harus Berhatikan Ini juga Sangat fatal Untuk Jangan sampai Salah ya Yang harusnya Obatnya IV Anda Suntiknya PM Itu Danger Salah akhir Yaitu Benar Waktu Harus Diperhatikan Jam Suntik Obatnya Jangan Belum Lewat 2x1 Dibikin 3x1 Atau mungkin 2x1 Tapi bikinnya Dalam waktu Jarak dekat Ada beberapa Obat yang Memang diberikan Dalam waktu Jarak dekat Tapi Itu Harus Ada Instruksi Dokter Dan Untuk Benar Waktu ini Juga Harus Diperhatikan Karena Kalau tidak Benar Waktu Takutnya Kelebihan Dosis Kalau terlalu Cepat Kelebihan Dosis Kalau terlalu Lama Juga Obatnya Bisa Menjadi Resisten Nah Itu Tadi Penjelasan Mengenai 5 Prinsip 5 Prinsip Benar Untuk Tindakan Keperawatan Menyuntik Obat Ke Pasien Sekarang Tovan Mau Melakukan Terapi Suntik Obat Neurobiot Ini Karena Tovan Suntik Sendiri Untuk Juri Tovan Jadi Tuhan 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 Kalian Yang Bertugas Di rumah Sakit Ataupun Di Klinik Terus Kepas Harus Menggunakan Sarun Tangan Sebelum Suntik Obat Ke Pasien Dan Harus Disiapkan Juga Yaitu Jarum Suntik Yang Ukuran 3 CC Untuk Obat Neurobiot Dan Selanjutnya Harus Disiapkan Yaitu Alkohol Swap Untuk Desinfektan Sebelum Suntik Membersihkan Lokasi Area Yang Suntik Nah Itu tadi Yang Harus Diperhatikan Yang Dan Juga Harus Disiapkan Sebelum Menyuntik Dan Langsung Sensiah Tuhan Siapkan Dulu Obat Diperhatikan Diperhatikan Tadi sudah prinsip lima benar dan persiapan alat untuk mutik pasien Harus diperhatikan juga sebagai tenaga kesehatan seorang perawat Yaitu jangan sampai di dalam suntik ini terdapat udara Harus dikeluarkan udaranya dengan cara seperti ini Kalau sampai ada udara dan masuk ke dalam tubuh kita Itu bisa membuat kita jadi shock dan berakibat fatal sampai bisa kematian Jangan sampai ya Oke seperti ini sampai ada titik ujungnya Sudah tidak ada udara di dalam spuit ini Kita siap suntik Untuk benar lokasi IM, IV, SC, sekutan Skin test, obat antibiotik Kalau IV, penggulur pemburu darah Biasanya untuk pasang infus Dan kalau IM, intramuskular Bisa dilengan Bisa dilengan sini Bisa di perut Itu biasanya untuk obat gula darah Bisa dipantat Atau bisa juga dipaha Nah, Tovan pilih di paha Karena kalau di tangan gak mungkin kan Tovan gini Nah, Tovan dipantat juga gak mungkin kan kayak gini Karena dipantat itu banyak saraf dan harus tepat lokasi Pemberian obat injeksi yaitu agar obat cepat diserap Nah, untuk lokasi paha harus diperhatikan Menentukan lokasi paha itu Jingkal Anda Kelinci Anda Letakkan di lutut Dan jempolnya Buang jauh Dan ambil di dalam sedikit Nah, berarti lokasinya disini Setelah itu Jangan lupa disinfektan gunakan alkohol swab Cara disinfektannya seperti ini Dari dalam putar keluar Gak ada darah yang keluar Berarti posisinya pas Masukkan secara perlahan Ditekan Dimasak sesedikit Biar obatnya menyebar Prinsip yang benar Menentukan lokasi sentik obat lewat otot Dan Tovan sudah sentik obat nerobian Semoga Tovan bisa kembali selanjutnya Terima kasih Jangan lupa untuk Anda Biar Tovan bisa buat video vlog ke yang lainnya lagi Klik tombol subscribe Dan lonceng Biar kalian bisa bereksperimen Terima kasih Salam sukses selalu Terima kasih Terima kasih